Halo teman-temanku semua, selamat pagi, apa kabar? Bertemu lagi bersama aku, Mami Cinta Hari ini aku membuat sebuah kue yang sangat enak yaitu kue ketan serikaya pandan yang menggunakan pewarna pandan alami yaitu daun pandan dan juga daun suji Pastikan teman-teman semua tetap menonton video ini hingga selesai karena aku pastikan kue ini sangat enak sekali dan rekomendasi sekali bagi teman-teman semua Disini aku sudah menyiapkan bahan yaitu 400 gram beras ketan yang telah aku rendam ada 400 ml santan kental ada setengah sentok teh garam dan 2 lembar daun pandan Nah ini dia bahan untuk lapisan ketannya ya teman-teman Langkah pertama aku akan memasak di atas wajan yaitu beras ketan, santan, garam dan juga daun pandan Kita masak semua bahan ini hingga airnya menyusut dan beras ketan ini menjadi setengah mateng Nah ini sudah hampir setengah mateng dan airnya sudah mulai menyusut Kita tunggu beberapa saat lagi Setelah setengah mateng maka lalu kemudian aku akan kukus Kita kukus lapisan yang pertama ini atau lapisan ketan ini selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Beras ketan kita ini sudah mateng Lalu akan aku sisihkan terlebih dahulu Kemudian aku akan mengolesi loyang dengan ukuran 16x16 dengan minyak goreng Kita oles tipis-tipis saja ya teman-teman Lalu kemudian kita masukkan beras ketan tadi ke dalam loyang yang telah kita siapkan Lalu kita akan tekan-tekan dan kita padatkan Kita padatkan ketan yang telah mateng ini Hingga tidak ada rongga ya teman-teman Kita pastikan tidak ada rongga Agar nanti untuk lapisan serikayanya tidak meresap ke bagian bawah dari ketan ini Nah sudah siap Lapisan ketannya kita sisihkan terlebih dahulu Lalu kemudian kita akan membuat lapisan serikaya Kita masukkan semua bahan ke dalam wadah yang cukup besar seperti ini Lalu kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahan ini tercampur menjadi satu Dan tercampur dengan rata ya teman-teman Kemudian aku akan menambahkan jus dari daun pandan dan daun suji Kita aduk-aduk terus Usahakan agar tidak menggeringgil ya teman-teman Setelah adonan tercampur rata Maka adonan ini akan aku saring terlebih dahulu Setelah kita saring hasilnya seperti ini Lalu kemudian aku panaskan di atas kompor Tidak usah terlalu mendidih Cukup hanya panas saja ya teman-teman Nah seperti ini sudah cukup kekentalan ya Kita matikan kompor Hasilnya seperti ini ya teman-teman Lalu kemudian akan kita tuang di atas lapisan ketan Dan akan kita kukus kembali selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Kue kita sudah matang Kita matikan kompor Lalu akan kita dinginkan terlebih dahulu Sebelum kita keluarkan dari dalam loyang Terima kasih telah menonton! Lalu kemudian akan kita potong Dan siap untuk kita sajikan Nah ini dia teman-teman Kue yang kali ini kita buat Yang sangat enak Dan memiliki aroma yang sangat harum Coba ya teman-teman resepnya Semoga menginspirasi Oke teman-temanku semua Terima kasih Kalau telah menonton channel youtube aku ini Hingga selesai Kita akan bertemu kembali Dengan resep yang berbeda Dan menu-menu masakan yang berbeda pula Yang pastinya tetap selalu bersama aku Mami Cinta Salam sayang dan cinta selalu dariku So happy, so positive Bye-bye